Vicaris Jenderal Keuskupan Manokwari Sorong, Pater Lewi Ibori, dan Bupati Tamrao periode 2011-2022, Gabriel Asem, serta anggota DPRD, Kota Celestinus Paundanan, dan Pembantu Pastor Paroke Santo Petrus Remo, Pater Doni, mengajak kaum Bapak Katolik mengaktifkan diri sebagai imam dan nabi, serta raja dalam keluarga karena telah dipercaya Tuhan sebagai kunci perdamaian kehidupan keluarga. Vicaris Jenderal Keuskupan Manokwari Sorong, Pater Lewi Ibori, dan Bupati Tamrao periode 2011-2022, Gabriel Asem, serta anggota DPRD, Kota Celestinus Paundanan, dan Pembantu Pastor Paroke Santo Petrus Remo, Pater Doni, disampaikan dalam seminar Peran Kaum Bapak Katolik dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara yang diselenggarakan dalam temu akbar Kaum Bapak Katolik di Aula Gereja Santo Petrus Remo hari Jumat. Bupati Tamrao periode 2011-2022, Gabriel Asem, sebagai narasumber, selesai menghadiri perayaan Misa Syukuran Hut ke-27 Kaum Bapak Katolik Paroki Santo Petrus Remo hari Minggu, mengajak Kaum Bapak Katolik CTPW Sorong Aimas memperankan diri mendamaikan kehidupan keluarga karena gangguan keluarga bisa mempengaruhi kehidupan berbangsa, bernegara. Yang terkecil sekali itu adalah keluarga. Keluarga ini baik dulu baru bisa kita menuju ke yang lebih besar lagi hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Jadi utamanya adalah pendidikan keluarga ini harus baik. Bagaimana anak-anak itu bisa cerdas, anak-anak itu bisa menerima, mendapatkan pendidikan yang baik dari keluarga itu, terutama kepala keluarga dan ibu rumah tangga itu. Baru kita menuju ke hal yang lebih luas lagi, lingkungan bermasyarakat, hidup bermasyarakat, dan juga hidup bernegara. Harapan yang sama juga disampaikan anggota DPRD Kota, Celestinus Paundanan, yang kesaharian sebagai Ketua Dewan Paroki dan Pembina Kaum Bapak Katolik Santo Petrus Remo, karena sebagai bagian dari kelompok awam yang dipercaya Tuhan sebagai kunci perdamaian keluarga, harus bisa memperankan diri sebagai garam dan terang dunia. Ketua Dewan Paroki ini akan menambah semangat bapak-bapak lebih secara lebih termotipasi. Karya-karya cinta kasih tadi di dalam keluarga dan juga dalam masyarakat. Kenapa hasil seminar ini kita berdiskusi tentang bagaimana kita ingin dengan masyarakat. Artinya mau siapapun, mau kelompok lain, tidak seiman, tetapi kita sebagai saudara, ciptaan Tuhan, dan melihat bahwa kalau kita ada dalam sebuah hidup yang damai, karena lu pun dengan siapa saja, maka misi atau cinta kita, cinta kasih itu akan bisa kita wujudkan. Kalau kita tidak bisa keluar ke kelompok lain, sambil mungkin hanya cara dan perilaku kita berinteraksi, sesama kita membangun toleransi, perhubungan, maka misi cinta kasih itu yang kita iman sebagai orang Katolik itu saya kenangan terwujud. Kaum Bapak Katolik Enamparoki CTPW Sorong Aimas merekomendasi perlu dibentuknya Kaum Bapak Katolik CTPW Sorong Aimas untuk memperluas peran Kaum Bapak mengaktifkan diri sebagai imam dan nabi, serta raja mendamaikan kehidupan keluarga. Tim Liputan CWM Channel Tim Liputan CTPW Sorong Aimas